Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Brebos menggelar penajaman visi-misi dan program pasangan calon Bupati Tunggal Paramita Widya Kusuma-Wurja dalam pilkada serentak. Bersamaan dengan acara ini, masa dari Kuku Simbatisan dan pendukung Kota Kosong menggelar aksi unjuk rasa. Pemilihan Bupati Brebos pada 27 November mendatang hanya diikuti satu pasangan calon, Paramita Widya Kusuma-Wurja, yang akan berhadapan dengan Kota Kosong. Saat papanan visi-misi, Paramita mengatakan Brebos memiliki banyak tantangan, seperti infrastruktur yang belum baik, agak pengangguran tinggi dan gisi buruk. Ia berjanji setiap menjalankan program Wardoyo atau Warak Sedoyo dan membenahi infrastruktur jalan jika terpilih. Bersamaan dengan kegiatan ini, masa pendukung Kota Kosong menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Setempat dan Long March menuju Hotel Grandia. Sempat terjadi ketegangan antara dua kubu masa, namun berhasil diredam oleh petugas TNI Polri. Oh ya, tadi kita juga ada membuat forum tenaga ahli, jadi nanti isinya dalam orang-orang kita, orang-orang kita, orang-orang kita, orang-orang kita, asal kita, dan kita minta untuk pulang. Ada saat kita mengadakan group discussion. Nantinya, manut kita pakai untuk mengembangkan visi kita, untuk regulasi, untuk mengejakan menandang-nandanggapan, untuk membangun patek. Ketua KPU Brabos, Wanja Lestari Damanek, berpesan agar seluruh masyarakat Brabos menyalurkan hak suaranya pada 27 November. Paslon Mita Wurja diusun sebelah Sparpol. Sembilan diantaranya memiliki kursi DPAT Brabos, yaitu PDIP, BKB, Kerintra, Nasdao, Kulka, Kulka. P3, PKS, PAN, dan Demokrat. Dua parpol lainnya adalah Perindo dan Partai Puro.